Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke subab yang ketiga Yaitu percepatan sentripetal dan gaya sentripetal Nah seperti yang kita telah pelajari pada part sebelumnya Bahwa pada GMB Besar kecepatan liniernya itu kan tetap Kecepatan liniernya Nah misalkan ini nih Kecepatan liniernya itu adalah tetap Jadi pada GMB Besarnya V itu tetap Tapi Arahnya gimana? Tapi arahnya Arahnya Berubah Perubahan ini disebabkan karena Adanya suatu percepatan Jadi Perubahan Perubahan Ini Dikarenakan ada apa? Ada Percepatan Percepatan Yang arahnya Arahnya Menuju Pusat Pusat Namanya apa? Percepatan Percepatan sentripetal Nah ini namanya adalah Percepatan Sentripetal Atau kita tulis ASP gitu ya Karena ada Karena ada percepatan Karena ada percepatan sentripetal Maka ada yang namanya Gaya sentripetal Gaya sentripetal Sama dengan ini Berarti disini adalah FSP Yang arahnya ke dalam Ke pusat lingkaran Kalau nanti Pada bab selanjutnya Kalian akan belajar juga Gaya sentripetal Itu arahnya ke luar Nah secara matematis Percepatan sentripetal ini Kita tuliskan ASP Itu sama dengan Kuadrat dari Kecepatan Liniernya Dibagi Jari-jarinya Atau jarak Ke pusat lingkarannya Ini adalah apa tadi? Percepatan Sentripetal Dimana V-nya adalah Kecepatan Liniernya Kecepatan Liniernya Satuannya Meter Per sekund R-nya adalah Jari-jari Lingkaran Jari Lingkaran Satuannya adalah Meter ASP Percepatan Sentripetal Satuannya Meter Per sekund Kuadrat Kita geser ke atas Rumus ini Juga bisa kita Rubah lagi Ingat Tadi kan Kita dapat hubungan Antara V dan Omega Jadi karena V itu Sama dengan Omega dikali R Maka Gimana? Maka ASP Itu sama dengan V-nya kita ganti Omega kali R Berarti Omega dikali R Kurung-kurung Kuadrat Dibagi dengan R Berarti sama dengan Omega kuadrat Dikali R kuadrat Dibagi R Ini kita coret Ini kita coret Coret Masih ada satu Berarti ASP Percepatan Sentripetal Itu juga sama dengan Omega kuadrat Dikali R Nah ASP Sama dengan V kuadrat per R Juga sama dengan Omega kuadrat Dikali R Kemudian Kalau kita mau mencari Gaya sentripetal Berdasarkan Hukum 2 Newton Yang akan kalian pelajari Pada selanjutnya Berdasar Hukum 2 Newton Sigma F Itu sama dengan M dikali A Berarti Gaya sentripetal Sama dengan Masa bendanya Dikali Percepatan Sentripetal Nah FSP Berarti sama dengan Masa Dikali ASP Apa tadi? V kuadrat Dibagi R Atau FSP Sama dengan M Dikali Omega kuadrat Dikali R Ini adalah Rumus dari Gaya Sentripetal Sentripetal Ingat M ini adalah Masa ya Masa Satuannya Kilogram Di FSP Ini adalah Gaya Sentripetal Satuannya Newton Oke Kita langsung ke Contoh soal Contoh Soal Berapa ini? Contoh soal 5 ya Contoh soal 5 Suatu benda Melakukan gerak Melingkar Beraturan Ternyata Tiap menit Membuat 300 Putaran Itu apa? RPM kan? Paling gampang Kalau kita anggap Sebagai sebuah Omega Atau Kecepatan sudut Berarti Omega nya Sama dengan 300 RPM 300 RPM Kita harus Rubah menjadi Radian Persekon Kan yang ditanya Ini Omega nya Kita anggap Sebagai Omega Berarti 300 Dikali 2P Per 60 Radian Persekon Coret Coret 2 nya Kita coret Ini kita coret Berarti 3 3 nya Kita coret Ini kita coret Menjadi 10 10P Sama dengan 10P Radian Persekon Terus Bila jari-jari Lintasannya 40 cm Berarti R nya Sama dengan 40 cm Yang ditanyakan Tentukan Percepatan Sentripetal nya Yang ditanyakan Adalah ASP Sama dengan Berapa Kita langsung Kita langsung Kita langsung aja ASP Sama dengan Omega Kuadrat Dikali R Karena yang kita Pakai adalah Omega Sama dengan Omega nya 10P 10P Hati-hati Ini adalah Kuadrat Dikali R nya Berapa R nya 40 Berarti 0,4 Sama dengan 100 Dikali Pi Kuadrat Dikali 0,4 100 kali 0,4 Berapa 40 Pi Kuadrat Satuan Meter Persekon Kuadrat Ketemu Contoh Soal lagi Contoh Soal Yang ke-6 Sebuah benda Diputar Secara Horizontal Dengan kecepatan sudut Sebesar Omega nya Sama dengan 4 Rat Persekon Jika masa benda 100 gram Berarti Masa sama dengan 100 gram 100 gram Ini berapa kilo 1,2,3 Berarti 0,1 Kilogram Dan panjang tali Yang digunakan Untuk memutar benda 50 cm Berarti R nya Sama dengan 50 cm Sama dengan Berapa ini 1,5 meter Atau 0,5 meter Tentukan Gaya sentripetal Pada benda Yang digunakan Adalah FSB Sama dengan Berapa FSB Kan lengkap Ini sudah Jadi M Omega Kuadrat D kali R Sama dengan Masanya 0,1 Omega nya 4 Kuadrat R nya 0,5 Sama dengan 0,1 Kali 0,5 Berarti Itu adalah 0,05 4 kuadrat 16 Berarti Sama dengan 0,05 Dikali 16 0,8 Gaya sentripetal Satuannya Newton Nah Ketemu Oke Biar Lebih paham Disini Ada Soal Latihan Soal Latihan Soal berapa Ini latihan berapa Soal latihan 3 Dan 4 3 Disini ada Soal Latihan 4 Silahkan Di pause Videonya Untuk Dicoba Dikerjakan Oke Sekian Untuk materi Yang part Yang ketiga Jangan lupa Dilanjutkan Part yang keempat Selanjutnya Yang terakhir Oke Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh